Hai, terima kasih telah klik video ini dan selamat menonton Indonesia tidak kalah dengan adu banteng yang ada di Spanyol Kita juga mempunyai adu kerbau yang sama halnya dengan adu banteng yang ada di Spanyol guys Yaitu Mak Pasilaga Tedong yang merupakan tradisi unik di Tanah Toraja Hmm, siapa sih yang gak kenal dengan Tanah Toraja? Ya, Tanah Toraja merupakan salah satu tempat wisata yang paling terkenal Tanah Toraja sering dikunjungi oleh para turis yang ada di Sulawes Selatan guys Biasanya para turis datang ke tempat ini tidak lain adalah untuk melihat beberapa keunikan di Tanah Toraja Salah satunya adalah Mak Pasilaga Tedong yang akan kita bahas pada video kali ini Mantap! Mak Pasilaga Tedong adalah tradisi unik para leluhur Tanah Toraja Tradisi ini rutin dilakukan pada saat upacara pemakaman orang yang sudah meninggal beberapa tahun lalu guys Itulah yang lebih dikenal dengan upacara Rambu Solo Uniknya lagi, para kerbau yang akan terlibat dalam pertandingan ini biasanya memiliki nama jurukan Ya, nama jurukan itu seperti jackpot, puten, bahkan diberi nama Messi Nama jurukan itu bertujuan agar penonton dapat membenarkan kedua kerbau yang sedang diadu Mak Pasilaga Tedong dimulai dengan adu kerbau yang diadu dan mereka mengantamkan tanduknya ke tanduk lawannya Kerbau yang dinyatakan kalah adalah kerbau yang berlari di area Mak Pasilaga Tedong guys Mak Pasilaga Tedong adalah salah satu dari rangkaian upacara Rambu Solo atau upacara pemakaman Nilai-nilai serta tujuan awal dari Mak Pasilaga Tedong yaitu untuk memberikan hiburan kepada keluarga yang sedang berbuka guys Kegiatan ini juga memberikan hiburan kepada masyarakat yang telah bergotong royong guys Ya, masyarakat yang telah bergotong royong dalam membuat pondok-pondok atau yang lebih dikenal di Tanah Toraja adalah Barung Nah, Barung ini nantinya akan ditempati untuk mengadakan upacara Rambu Solo Namun, Mak Pasilaga Tedong kini banyak dilakukan sebagai ajang perjudian Wah, ini udah nggak benar nih guys Kegiatan Mak Pasilaga Tedong ini sebenarnya dalam tetangan adat diadakan sebagai kegiatan selingat atau hiburan guys Biasanya, acara Mak Pasilaga Tedong bisa ditemukan pada saat akhir tahun guys Ya, karena di masa ini seringkali diadakan upacara Rambu Solo Pada bulan Desember, di Tanah Toraja terdapat beberapa acara adat lainnya yang sayang sekali jika dilewatkan guys So, cukup sampai disini dulu ya guys Jika tertarik dengan konten seperti ini, silahkan tekan like dan berikan tanggapannya tentang Mak Pasilaga Tedong Sampai jumpa di video berikutnya, salam dan serba video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video